Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ada kejutan baru nih untuk adik-adik mahasiswa baru UIN Araniri Banda Aceh, Angkatan 2021. Kami dari bagian kemahasiswaan UIN Araniri akan memberikan informasi tentang jadwal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh adik-adik mahasiswa baru di Angkatan 2021 agar bisa mendaftarkan kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang sering teman-teman dengar KIP Kuliah. Jadi teman-teman, dengan sehubungan adanya penerimaan program bantuan KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tahun Akademik 2021-2022 maka yang berminat dan memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri di link bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa baru lulusan MA atau SMA sederajat angkatan tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 namun sesuai dengan ijajah ya teman-teman. Selanjutnya, calon penerima program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh pada tahun berjalannya melalui jalur seleksi yang berlaku. Yang ketiga, memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik didukung bukti dan dokumen yang sah. Yang keempat, mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan status orang tua atau wali meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan selanjutnya, tidak terlibat atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penanda tanganan fakta integritas. Dan selanjutnya yang terakhir, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. Selanjutnya, mekanisme pendaftaran. Calon penerima pendaftaran secara online melalui halaman di bawah ini ya teman-teman. Dan yang kedua, mengisi formulir atau mendaftar di link di bawah ini. Yang pertama, ada KTP. Jadi, adik-adik harus menyekan atau seken KTP seperti ini depan dan belakang. Namun, untuk tulisannya ini, teman-teman harus dengan jelas memotonya agar dari pihak kemahasiswaan agar mudah mendatanya. Selanjutnya, kartu keluarga. Sama seperti KTP tadi, kartu keluarga juga harus di-scan atau di-foto dengan baik dan tampak jelas agar dari pihak kemahasiswaan agar mudah untuk mendata dan mengecek data teman-teman. Selanjutnya, ada kartu Indonesia Pintar. Nah, teman-teman kartu Indonesia Pintar seperti ini dan yang seperti ini. Jadi, teman-teman harus memoto atau menyekannya dengan baik agar data yang di depan ini terlihat jelas dan dari bagian kemahasiswaan untuk mengeceknya lebih mudah. Selanjutnya, ada kartu keluarga sejahtera dan program keluarga harapan. Dan yang keempat, ada surat keterangan miskin dan mencantumkan penghasilan orang tua atau wali bagi calon penerima yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar. Kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan. Selanjutnya, ada pas foto berwarna ukuran 3x4 ya teman-teman. Dan selanjutnya, rapor kelas 10 sampai dengan 12, semester 1 sampai dengan semester 6 yang dilegalisir oleh kepala manerasa atau sekolah. Selanjutnya, surat keterangan berprestasi dari kepala sekolah serta bukti prestasi seperti sertifikat, biagam, atau surat keterangan jika ada. Prestasi akademik diutamakan yang memperoleh rangking 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, rekening listrik bulan terakhir. Teman-teman harus melampirkan surat rekening listrik di bulan terakhir. Selanjutnya, surat keterangan kematian disebabkan COVID-19. Surat keterangan PHK bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Selanjutnya, teman-teman harus foto rumah, tampak depan, dan keseluruhan anggota keluarga, tampak belakang, tampak ruang tamu, dan tampak dapur. Selanjutnya, menandatangani fakta integritas. Dan teman-teman juga harus melampirkan surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan prestasi, dan surat pernyataan kebenaran data. Harus sesuai dengan form yang sudah ditetapkan dan dapat diunduh link di bawah ini ya, teman-teman. Dan selanjutnya, dan ini yang paling terpenting untuk teman-teman semua. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Bagi teman-teman yang lolos di tahapan verifikasi awal, akan mengikuti sesi wawancara. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan teman-teman kunjungi website kami di bawah ini. Dan ayo manfaatkan kesempatan ini dan jangan sampai kelewatan. Dan teman-teman harus mempersiapkan persyaratan-persyaratannya dengan lengkap. Semoga beruntung ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.